Pers KPK Tipiko Saluran Informasi Lintas Indonesia Seorang perempuan di Sulawesi Selatan dilamar dengan mahar fantastis sebesar 5 miliar rupiah. Tak hanya itu, acara resepsi mempelai pun berlangsung mewah dengan mendatangkan hingga 7 artis ibu kota. Acara resepsi pernikahan mereka dilaksanakan pada Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022. Akun TikTok at Intan Tanda Hubung Up membagikan acara resepsi mewah kedua mempelai. Terlihat dalam para penjemput tamu yang mayoritas perempuan duduk di sisi kiri dan kanan jalan berjejer sampai 300 meter. Selain para penjemput tamu yang panjang, tampak juga kehadiran bintang tamu Nasar KDI yang menghibur penonton di sebuah panggung besar yang telah disediakan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sang mempelai laki-laki bernama Bastian berasal dari Desa Labolong dan kini bekerja di BUMN Sukovindo. Sementara mempelai perempuan dokter, Fitrianisa merupakan PNS dokter di RSUD Kota Bogor. Paman dari mempelai perempuan merupakan seorang anggota DPRD Pinrang, Hastan Matanete. Resepsi pernikahan mereka berlangsung tepatnya di Desa Labolong, Kecamatan Matirosompe, Kabupaten Pinrang. Bukan uang tunai Hastan Matanete mengkonfirmasi bahwa uang panai yang heboh diberitakan sebenarnya diberikan tidak bentuk uang tunai 5 miliar rupiah. Uang panai yang diberikan, yakni Rp 299 juta hanya saja ada tambahan sawah, empang, tanah, emas dan berlian. Sehingga, menurut Hastan, ada yang mengkalkulasi sehingga dikabarkan jadi 5 miliar rupiah. Sebenarnya kalau uang tunai tidak sampai 5 miliar rupiah, jelasnya, seperti dikutip dari FIFA, Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Tujuh artis bakal didatangkan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pinrang ini menambahkan bahwa pihak keluarga mengundang tujuh artis ibu kota. Jadi ada tujuh artis ibu kota termasuk Nasar Kami Undang, papar anggota DPRD fraksi Golkar itu. Tujuannya adalah untuk menghibur warga yang datang ke acara tersebut. Selain sejumlah artis yang didatangkan, Hastan juga mengundang pencerama kondang, yakni Ustaz Dasat Latif untuk memberikan nasihat pernikahan. Hastan mengaku telah mempersiapkan hingga 15 hari hanya untuk mendekor pengantin. Termasuk dengan membuat tenda di lapangan resepsi itu. Peristiwa serupa masih ingat dengan pernikahan viral gadis cantik bernama Andi Bese Kurata Ayun di Sulawesi Selatan yang dilamar dengan mahar fantastis. Gadis asal Maros itu dipersunting oleh seorang pengusaha mobil bernama Dical Arfandi. Dical melamar Andi Bese dengan satu showroom mobil, uang panik Rp300 juta, sawah, rumah, perhiasan emas satu setel dan biaya perkuliahan. Pernikahan keduanya pun viral di media sosial. Suradi, ayah dari mempelai pria membenarkan hal ini. Suradi, ayah mempelai pria, membenarkan hal itu, dan dia mengaku tidak tahu menahu soal viralnya lamaran putranya. Ia menyebut bahwa mahar berupa uang tunai Rp300 juta, emas satu setel, sawah, showroom mobil beserta isinya, hingga biaya kuliah diberikan dengan seikhlasnya. Apalagi Suradi merupakan murid dari Bapak Mempelai Wanita di Tarekat Halwati Yasaman. Sehingga ia merasa sedikit tidak enak hati karena lamaran putranya viral di media sosial dengan mahar yang fantastis itu. Terima kasih telah menonton!